Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel Youtube Leslar Al-Fati Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejora, Rizky Bilar, dan Abang L Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar langsung saja untuk kabar pertama Mimin ada menggahan terbaru dari lagu Lesti Sekali Seumur Hidup Jadi lagu Lesti keempat yang mencapai 4 juta streaming di spot TV Nah lagu Lesti yang berjudul Sekali Seumur Hidup ini Menempati posisi pertama dan jadi lagu Lesti yang keempat Yang mencapai 4 juta streaming ya Kemudian juga ada sebuah kalibat caption dari Instagram Squiddy Bird Sekali Seumur Hidup dari Lesti Kini telah mencapai 4 juta stream di spot TV Setelah Egois, Bismillah Cinta, dan Ku Lepas Dengan Ikhlas Tetap semangat streaming buat lagu-lagu dari Lesti Kejora ya Kemudian untuk kabar selanjutnya Mimin ada informasi dari perolehan sementara Di SCTV Music Award 2023 untuk kategori video klip paling ngetop Bunda Lesti Kejora unggul dari Liudra Bunda Lesti Kejora mendapatkan voting 254.500 vote Kemudian untuk Liudra ini 190.109 vote Sementara perolehan sementara di kategori lagu dangdut paling ngetop Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora pun unggul dari Rara Lida ya Bunda Lesti Kejora mengumpulkan 439.469 vote Sementara Rara Lida 319.674 vote Kemudian perolehan sementara untuk kategori penyanyi dangdut paling ngetop Bunda Lesti Kejora unggul jauh dari Avan Bunda Lesti Kejora sudah mengumpulkan 868.190 vote Sementara Avan 470.654 vote Alhamdulillah ya Perolehan like sementara di Instagram Jangan lupa yang belum like Silahkan like ya guys Jangan lupa SMS dan voting terus di aplikasi video Dari postingan tersebut langsung banjir komentar Ada aku Nana Dila Bismillah borong piala Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora Selain jadi bintang tamu Bunda Lesti Kejora Borong piala di 3 kategori Amin Jangan lengah juga Sama Liudra ya Ini beda tipis katanya nih Masih 2 hari lagi Semoga gak kesusul ya Mudah-mudahan Bunda Lesti menang Amin Kemudian untuk kabar selanjutnya Ada unggahan live tiktok dari Leslar Disini ada komentar dari para haters Langsung diskagmat oleh Bunda Lesti Kejora Disini terlihat Bunda Lesti Kejora pun kesel banget Banyak yang selalu have comment ketika Leslar live tiktok shop Sini lu jangan pake akun fake Ini kata Bunda Lesti ya Sebegitu marahnya nih Bunda Lesti Karena para haters selalu memberikan head comment yang luar biasa ya Sampai mungkin kalau kita tuh sakit hati banget Ada komentar nih Wajarlah Lesti kesel sekali-kali yang head comment itu harus ditegur Biar gak kebiasaan seenaknya komen sembarangan Kemudian ada komentar dari Mamah Aura Kalau aku memakluminya karena Lesti manusia biasa Bisa marah juga, kesel juga, jengkel juga Sesabar-sabarnya orang nih kalau terlalu nih akan marah ya Emang Lesti jarang sekali bales komen atau marah Tapi dia tahu ada yang komen jelek terhadapnya Bahkan keluarganya Dan memang harus sekali-kali ditegur ya Dan pastinya kesel banget Kita aja kesel banget ya sama haters Apalagi Bunda Lesti Kemudian ada komentar dari Yani2974 Wajarlah Lesti kesel Sekali-sekali yang head comment memang harus ditegur nih Biar jangan kebiasaan Kata ini seenaknya komen Sembarangan soal anaknya, suaminya, atau Lestinya juga Sekali-kali kuyang harus dilawan ya Jangan didiemin terus Karena kalau didiemin terus Ngelunjak Atau kasih aja ultimatum nih Bunda Jangan dibiarkan ya Untuk haters pastinya auto kena mental nih Kemudian juga untuk kabar selanjutnya nih guys Ada informasi penting mengenai Lestlar ya Bila ingin melihat Lestlar Ini ada di TikTok Seminggu 5 kali ya Live-nya di TikTok Ini jadwal baru Dari live TikToknya Lestlar Nih yang tanya-tanya Kapan ada live TikTok shop lagi nih dari Lestlar Itu sudah dijawab sama Kakak Bilar Seminggu 5 kali Oke next Untuk kabar selanjutnya Disini ada obrolan seru dari Bapak Menteri Sandi Uno Berserta Lesti Kejuraya Gamis Lesti viral dan fenomenal Begini tanggapan Lesti Sebelum Idul Fitri kemarin nih Sempet hits banget Kita pantau dari Kementerian Gamis Lesti Nah bagaimana nih tanggapan Lesti sendiri Mengenai hal tersebut Kemudian Bunda Lesti Kejuraya pun menanggapi Alhamdulillah Lapa Seneng banget Disini Bunda Lesti Kejuraya gak nyangka ya Lesti aja gak nyangka Bisa sampai sebegitunya Orang sampai bikin tren Gamis Lesti Padahal kan Banyak Hijabers Hijabers yang jauh Lebih terdahulu Dan lebih Fashionable Ketimbang Lesti Dan seneng banget lah Pasti Alhamdulillah ya Mudah-mudahan Bisa terus memberikan Keberkahan nih Bagi para UMKM Khususnya Kemudian Bunda Lesti Kejuraya Ditantang untuk nyanyi lagu egois Ini para sahabat Langsung disuguhkan lagu egois Ini dari Bunda Masya Allah sampai tepuk tangan ya Pak Menteri Kemudian Bunda Lesti ditanya lagi nih Siapa yang menjadi inspirasi Dari Lesti Untuk menjadi seorang penyanyi Jadi Lesti itu Pak Dulu belajarnya Belajar cengkok ya Belajar Sama dengerin lagunya Bunda Rita Sugiyarto Wah ternyata Bunda Lesti Kejuraya ini Terinspirasi dari Bunda Lesti Kejuraya nih Dan belajar Dinamikanya Itu Lesti dengerin Lagunya Bunda Evita Malak Jadi Belajar dinamika Kemudian cengkoknya Itu dengerin lagu dari Bunda Evita Malak Kemudian Belajar power Lesti Kejuraya Belajar lagi dari Bunda Rita Sugiyarto Tahu sendirikan bagaimana Power dari Bunda Rita Sugiyarto Nah seperti itu Pak Jadi kalau ditanya Siapa Inspirasinya Bagi Lesti Kejuraya Semua guru-guru dan senior-senior itu Inspirasi Lesti Untuk bisa menjadi penyanyi dangdut Yang baik Kemudian Pak Sandi juga Mempertanyakan lagi Beberapa waktu yang lalu Ada mem nih Begini Tanggapan Lesti Dan tanggapan Lesti Kejuraya ini Sangat ditunggu ya Ini menarik banget Karena semua orang ingin mengetahui Tanggapan Dedek Lesti Seperti apa Nyangka enggak nih Ternyata Tanggapannya Dedek Lesti Kejuraya itu Ditunggu banget Masya Allah ya Sampai viral Se-Indonesia nih Tanggapan Lesti Ada memnya Heboh Will Smith Menampar Chris Rock Begini Tanggapan Lesti Kata Bunda Lesti Selagi itu memang positif Buat masyarakat Untuk semua orang Lesti sih senang-senang aja ya Masya Allah Kemudian Pak Sandi pun Sangat antusias sekali Dengan tanggapan Lesti Bunda Lesti Kejuraya bersyukur ya Bisa memberikan apa Yang mungkin Salah satu Bisa jadi kebahagiaan Untuk banyak orang Dan Lesti Kejuraya senang Bisa membahagiakan orang lain Dan ternyata Dan ternyata Dedek ini Jago nyinden Bener ya Tuh kata Pak Sandi Boleh dong Sobat kreatif Dengerin kali ini Dedek nyinden Dan Masya Allah ya Langsung Diacungi jempol Bahkan Pak Menteri pun Meluliskan sebuah Kalimat caption Siapa yang Lebaran kemarin Pakai Gamis Lesti Nah Begini tanggapan Lesti Kejuraya Mengenai tren Passionnya Yang jadi Panutan Selain Jago nyanyi Sampai nyinden Artis Multitalenta Ini juga Sering jadi Inspirasi Passion Tanah air Yang Membawa berkah Bagi Para pelaku UMKM Serta Membantu Menciptakan Lapangan Kerja baru Dan kebangkitan Ekonomi Negeri ini Yuk Dukung terus Karya-karya Leisti Dalam Melestarikan Musik Dangdut Tanah air Hingga Nama Indonesia Bisa Makin Mendunia Ke Internasional Amin Kemudian Langsung Diberikan Komentar Oleh Bunda Leisti Masya Allah Bapak Haturnuhun Katanya Bismillah Sehat Sukses Selalu Buat Bunda Bersinar Terus Dan Berkah Dan Terima kasih Juga Buat Bapak Menteri Sandi Uno Yang Sudah Men-support Idola Kami Yang Selalu Membawa Berkah Buat Semua Orang Sukses Selalu Kemudian Banjir Komentar Di Unggahan Pak Sandi Alhamdulillah Teruslah Berkarya Untuk Leisti Semoga Semakin Sukses Istiqomah Selalu Dan Doa Terbaik Bagi Dari Dari Kami Sebagai Fans Leslar Dan Insyaallah Ini Omongannya Pak Menteri Di Fadangdut Indonesia Buat Bunda Leisti Amin Kemudian Juga ada Bubu Princess Memberikan Komentar Saya Sebagai Orang Tasik Dimana Produksi Mukena Kota Tasik Sudah Mendunia Juga Terut Mengomentari Bahkan Seneng Banget Bisa Membawa Berkah Bunda Lesti Kejur Dan Para Pelaku UMKM Untung Banyak Di Makassar Piral Mukena Lesti Membawa Musik Dan Penyanyi Dangdut Lebih Elegan Keren Banget Ya Bunda Dan Pastinya Mudah Mudahan Bunda Lesti Kejurah Bisa Membawa Nama Indonesia Menjadi Go Internasional Itu Dulu Kabar Terbaru Seputar Leislar Nantikan Kabar Berikutnya Tetap Stay Jun Terus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Sampai 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 Sampai